Nah ini yang gue suka dengan bentuknya Langsung masukin aja Langsung puter Coba kita lihat Ya terus Balik Nah gitu terus Silahkan mau dicoba Coba ya kita coba ya Pemasangan Penalpot Pro Speed Buat NMAX Turbo Kita nyalakan Oke guys Lanjut lagi Sekarang kita bakal pasang NMAX Turbo Temen-temen kita lagi pada di dalam Gak tau kenapa Kayaknya Yody sama Steve J Otak-otak cabulnya udah mulai keluar Jadi kita bakal Pasang NMAX Turbo Pake Pro Speed Jadi ini gudangnya mungkin ya Gudangnya Pro Speed Coba kita ke dalam Nah disini juga Gila guys Dalamnya Tuh Ini bahan-bahan buat penalpot semua nih Ngeri ya Tuh Khusus buat Pro Speed gitu Nah lihat motor kita sudah naik NMAX Turbo Akan segera dipasang gitu ya Gokil Bang Bang Sehat Bang Siap Siap Ini lo mau ngapain dari ini Gue mau pasang kenalpot Bang Sama kayak gue nih Iya Motor lo mana kadang Motor gue udah di rumah tadi Udah di rumah ya Udah di rumah Oh iya iya Ini lo ganti kenalpot sendiri atau berdua tuh Sendiri Bang Sendiri Iya Tapi tuh gue liat ada Ada yang mau nemenin itu Siapa Bang Itu Coba liat Silat dulu dikit coba Kita spill dulu Boleh gak itu Dikenalin ke gue Ayo kenal sama kenalan aja dulu sendiri Boleh ya Boleh Coba aja dulu Kenal coba kan gak tau Bang Kenalan boleh kayak itu Siapa itu Bang Gak usah kenalan Gue yang kenalin Coba coba Ayo Namanya Amoy Oh namanya Amoy Iya Pakai mic nya dulu dong Dipakein lah Gak bisa Siapa yang pakein Siapa yang pakein Gak ada Kita rasa kan Pakai coba Pakaiin Pakaiin Oke guys Jadi kali ini Kita mau pasang kenalpot Crossfeed Oke Om Jadi ini kita mau pasang kenalpot ya Buat NX Turbo Oh bisa dipindahin lagi dong Oh bisa dipindahin lagi ya Iya ke situ Oh iya Om yang pindahin om Aku grogi om Dipegangin gini aja Grogi Grogi Om Iya Jadi Kenapa nih Crossfeed ini Motor baru dateng Kemarin-kemarin Sudah dibuat ini Ya karena gini ya Saya pikir NX Turbo ini juga Motornya Motor friend ya kan Makanya Kemarin kita dari Tim Crossfeed Langsung gerak cepet tuh Kemana caranya dapetin motor Langsung kita bikin aja Langsung kita gas Langsung bikin gas Tapi kan harus dites dulu gak sih Kan NMAC Turbo ini kan Termasuk ya Cepat lah ya Ketika dipasang kenalpot ini Dia makin bertambah gak akselarasinya Sekemarin kita langsung Tes ya Langsung tes Jadi Sehari yang jadi Langsung kita tes Oh langsung di tes ya Jadi karena NMAC Turbo ini Ada mode Standarnya Ada mode Apa itu Turbo nya ya kan Jadi dikenalpot Prosfeed ini cocok banget ya Karena buka tutupnya Kelihatan enak banget Nantinya Oh buka tutupnya Iya Karena konsepnya juga Konsepnya kan yang delius ya Yang smooth suaranya Di atas standar Tapi masih koridor aman lah Oh jadi ini berarti Standar racing ya Suaranya Standar racing Ini atas standar dikit lah Tapi masih koridor aman Oke Sebelum kita pasang Kita mau unboxing dulu nih Ini tipe apa kaya kira-kira kaya? Ini tipe Prosfeed standar racing aja Jadi ada berapa Ada berapa tipe nih kan Kaya Yody juga beda Aku kan Kebetulan kalo Yody sama nih ya Yody sama Standar racing juga Yang terpasang Nah Ini kalo Yody kan Apa ya Bang Lu yang bullet chrome ya Oh dia Bang Yody Ini ya Standar racing ya Standar racing dari prosfeed Kalo ini yang tipe Suck black Oh Oh oke Jadi ini yang tipe Yang memang Suaranya Lebih gahar Tapi yang saya suka kok Eh om Ini tuh warnanya black chrome loh Kayaknya jarang ya Kenal kot yang black chrome ya Iya jarang Prosesnya ini masih Jarang sekali di Indonesia Belum ada lah Belum ada ya Soalnya keren ya Black chrome Biasanya kan Krumnya krum cerah Tapi ini Black chrome gitu Lebih kalem gitu ya Jadi ini Bahannya apa kok Ini Jadi ini Pipa Pake Stainless steel 304 ya Hmm Materialnya Stainless steel 304 Dari Manifull Blender Sampai Greenlight nya Full ini Stainless 304 Materialnya ya Ini stainlessnya bakalan menguning gak kira-kira ini Stainless manapun Spek manapun Material jenis stainless Speknya 304 Pasti akan menguning ya Cuma Stainless 304 Karakternya Sangat sulit karat Sangat sulit karat Oh Iya Kalau 304 Gitu Oke Jadi Mungkin kita langsung coba aja Pemasangannya Dan ini juga kayaknya Lebih dapet ya Kan ini kan Motornya kayak lebih Lebih padat kok ya Ya Tinggal pake ini tuh Iya Jadi lebih makin keren gitu Jadi lebih keliatan Lebih sporty Betul Pokoknya langsung aja kita pasang Ini kira-kira siapa yang memasangnya nih Ada nanti Kita langsung pasang aja Langsung pasang ya Enggak mau aja yang pasang gitu Wah mau boleh Ayo ini kita kupas Buka aja gitu Buka aja Plastiknya Sambil kita Siapin kuncinya Buat buka ya Oke Kita udah pake baju Pro Speed nih ya Biar Samaan Harusnya sama yang pake baju Pro Speed ya Ini guys kita lagi proses pemasangannya Wah nggak perlu buka ini ya Nggak perlu buka bawah ya Nggak perlu Karena ini langsung keliatan Nah guys Kita mau lihat Kenapa standarnya mana ya Nah Udah pasti lebih berat Dan dia itu masih ada katalisnya tuh Ini Sebenarnya sih buat Menahan ya Menahan suara Tapi kan ke akselerasi juga jadi kurang Kalau kita udah gantikan lapot racing Dia itu plong gitu Jadi Udah pasti sih Bisa menambah akselerasi nih Lihat guys Tuh Dia plong Tuh ya Motor Baruku Bagus nggak Bagus ya Bagus ya Suka Lebih suka Ini apa Lebih suka motorsport Gak tau Gak tau Tapi pernah naik motorsport Gak pernah Oh gak pernah Nah Jadi nanti Jadi nanti Ketika ini pasang Kita bakal Geber-geber ya Suaranya Kayak apa Ras-lasnya rapih Kita udah gak sabar Soalnya kan Perbedaan dari NMAX Turo ini Kalau dengan metik-metik yang lain Metik-metik lain Kalau digas kayak Hmm Kalau ini kan ada shift-nya gitu Jadi Kayak ada Turun giginya gitu Kayak Neng Neng Nah itu gue penasaran banget Ketika pakai kenalpot racing Suaranya bakal gimana Apakah bakal Meledak Meledak kayak gimana gitu ya Tapi nanti kita bakal coba gitu Nih shift-nya dia Dan jenis NMAX Turo ini Dia Sistemnya kalau udah Turbo ketiga Dia lebih teriak Suaranya Kalau pakai kenalpot standar ya Dia lebih teriak Kalau kita pakai kenalpot Dari ProSpeed ini Kita bakal coba Lebih enak gak gitu Ayo Om Kita gas kan Langsung gas Langsung pasang lagi ya Lanjutin lah Oke Nah Ini yang gue suka dengan Bentuknya Lebih ini Om ya Enggak memakan Ini kan bodinya gambut ya Iya Jadi enggak kayak Memakan Desain gitu ya Iya Jadi enggak kelihatan kopong Iya betul Enggak kelihatan kopong Makanya kayak gitu Jadi ini kelihatan penuh gitu kan Karena slime-nya juga Enggak terlalu kecil Enggak terlalu gede Ah Betul Apalagi dengan Wah ini warna terbaru gak sih kok? Iya ini sebetulnya Kalau Black Chrome ini Memang spesialis Produknya ProSpeed itu Ini Hmm Jadi Cuma ProSpeed doang Yang punya Black Chrome Kayak begini Cuma ProSpeed doang ya? Iya Makanya Pas dilihat Black Chrome Jadi warna Black Chrome itu Lebih mewah gitu ya Iya Dia mengkilapnya Sob ya Sob betul Black Chrome-nya itu Lihat dari Dari Last Last Dari Last Last Ini namanya apa sih? Ini Moni Pool-nya Moni Pool-nya tuh Lihat Last Last-nya Apa namanya? Monel Monel Ini Last Last-nya yang sudah Design Blast Rapih banget ya Iya Mantap Jadi Bukan hanya tipe ini Tipe-nya banyak ya Ada yang Ada Black Series Ada Black Series Ada Black Series itu Ada yang CNC Ada yang Black Carbon Ada Oh ada yang Carbon juga ya Ininya berarti Carbon ya Iya Ininya Carbon Tapi Black Series Serian Black Hmm Jadi ada tiga ya Tiga tipe ya Ada tiga tipe Oke oke Kita langsung gas dulu ya Langsung gas ya Gas Jadi nanti juga kita gak hanya Pasang knalpot N-Mac Pro ini Buat Moge Buat Moge lagi proses kayaknya ya Buat JTX6 ya Buat JTX6 lagi proses Jadi Pro Speed ini Bukan hanya Matic Moge Semua motor varian Ada gitu Apalagi Kerennya juga Ini motor Ibaratnya baru turun Langsung Ada Buat N-Mac Turbo Penalpotnya Gokil sih Pro Speed Nanti kita akan pakai Baut yang Speknya dia Oke Nah Ini kita udah lihat ya Sementara kita looknya kurang lebih Kayak gini Nanti kita siapin bautnya yang Speknya Dipasang di Suck Black ini Hmm Jadi penampilannya Looknya kurang lebih Kayak gini ya Kayak gini Kurang lebih dari fisiknya Ya Keren Keren banget sih Dan ini suaranya Nanti lebih gahar ya Oh lebih gahar ya Ya Karena gini Kita end cap Nerapin dua lubang Yang di belakang Nah Ini lihat nih Ini gokilnya Ada dua lubang Om ya Ya dua lubang Jadi ini ada di Big Killer nya gak Pak Ada Oh di Big Killer nya Ada Jadi Big Killer bila mana Nanti Mau dipasang Double Killer Double Killer Nanti dari Inlet nih Oh dari dalam sini Ya dari Inlet di tengah posisi Kenapa di dalam Biasanya kan kalau Kena lompat-lompat lain Dia di luar pakai baut Karena Pertimbangan Kita ada Lubang dua di belakang Jadi kalau pasang Double Killer Agak susah kan Oh Otomatis kita option nya Di posisi tengah Boleh dilihat gak Om Fisik nya Posisi tengah Ini kelihatan Mana Dilepas nya Pakai obeng apa Nanti Kalau Agak seret Nanti di Apa itu Ditekan dari belakang ya Oh Kita coba siapin lah Nanti ya Coba nanti Kita bakal bedakan ya Pakai DB Killer Sama enggak gitu ya Iya Ini kita lagi Bakal dengerin Yang pakai DB Killer nya Gitu Oke guys jadi Bautnya sudah Ada ya Ini udah ada Om Bautnya ya Udah Tapi saya gak bisa ngecengin Om Gimana dong Itu mah urusan Amoy Urusan Amoy Emang Amoy jago ngecengin Oh jago dia mah Ganti Oli apa bisa Ganti Oli Boleh lah nanti dicoba kita ganti Oli Mau Mai Kita ganti Oli Bisa bisa Boleh Gimana Masuk-masukin Masukin aja Iya Oke Coba kita lihat Ke sini Iya terus Balik Nah gitu terus Oh gitu ya cara ngecengin nya Ya Kamu liatin apa kamu Jangan Ini lagi ngecengin Kenceng banget atau biasa aja Biasa aja tapi pakai perasaan gitu Gak bisa Pakai perasaan Pakai perasaan Oh Mana gak kenceng-kenceng dia Tuh Tapi udah ke dalam tuh Ternyata Amoy jago ngecengin ya Iya ya Ape mentok baru Ape mentok Jangan Sakit Udah Udah mentok belum Udah belum Udah belum Udah 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 Gimana Mai kalau udah mentok rasanya Enak Oke Udah mentok guys Ini berarti Udah boleh Dinyalain apa gimana Om Boleh kita tes dulu Ada kebocoran gak Kalau memang udah gak ada kebocoran berarti udah oke Berarti bautnya udah ini Tapi saya pastiin Saya kencengin dulu ya Oke Nah ini kita lagi proses pengencengan Dari segi fisiknya Lihat Ini udah dikencengin Keren banget ya Tuh Tapi kita penasaran Jadi ini kita masih pakai DB killer ya Nanti Mungkin nanti kita bisa dilepas lagi Om ya Bisa Ini sementara terpasang double killer ya DB killer Betul Nanti kalau misalnya mau suaranya lebih luar ya kan Kita akan copot double killernya Dan uniknya DB killer nya di dalam sini guys Iya Biasanya kalian akan lambat-lambat lain di sini gitu Iya Safety nya ada biar kejepit kan gak Gampang lepas Betul ya Oke Silahkan mau dicoba Coba ya kita coba ya Pemasangan Penalpot ProSpeed Buat NMAX Turbo Dan nyalakan Wow Ini pakai DB killer Kita bakal geber dikit Wow Ini masih pakai DB killer aja suaranya enak ya Wow 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 Nah Kita coba lagi ya Kita pakai shift nya nih Cuman nah Lebih tepatnya sih di jalan Cuman kita coba di sini dulu Ini kita pakai sport 1 Ini kita pakai sport 1 Tuh Jadi ada suara Nge-nge-nge-nge-nge-nge Pas sport 3 nya dia makin teriak gitu ya Oke ini kita udah coba pakai DB killer Dan sekarang kita bakal Lepas ya om ya DB killer nya ya Iya Tapi panas nggak apa-apa om Eh tapi nggak ini ya Nggak cepet panas ya Nggak nanti Kalau panas kita tunggu sebentar aja Hmm Gila guys Tadi udah enak banget Apalagi nanti kita bakal coba Shift yang buat turunan gitu ya Kalau nggak buat lepas gas nya Iya Engine brake nya Ah iya engine brake Keren ya Matic ada engine brake nya gitu Kayaknya ini lebih sangar dari punya Yodi ya Kalau suara saya pastiin lebih gari ini ya Lebih gari ini ya Karena spek nya berbeda Spek nya berbeda ya Iya Oke Jadi dimana om DB killer nya? Jadi DB killer nya nanti dijepitin di tengah Tengah Antara inlet header sama sensor Iya ya Kayak gini nih Oh ini Awas panas Lumayan panas ya Oh ini jadi dia Ditahan Keluarnya dari sini ya? Iya Ditahan Jadi sekarang kita tanpa DB killer Long banget ya Long Long banget ya Nah Jadi tadi Ada alat bantu juga ya buat melepas nya ya? Iya Ini karena dia dijepit ya Memang biar ngindarin supaya ada suara Benar Kalau kendor kan Ada suaranya nanti Iya kadang sember juga kalau kendor ya Iya benar Ada sember Makanya emang harus tadi harus didorong dari belakang Betul Buat kalian yang ini ada alat nya juga Ya diketok sedikit lah ya Iya Biar keluar dia Oke kita bakal coba Tanpa DB killer guys Ini kayaknya suaranya makin keluar gitu Berhubung gua Masih muda ya Kayaknya gua lebih suka yang keras keras gitu suaranya DB killer nya juga rapi loh ya Tuh Jadi pro speed itu Bukan hanya meredam suara Dia mementingkan Biar nggak terlalu Kan adem tapi nggak Nggak terlalu sember mom ya Enggak dia bulat dia Walaupun pakai DB killer Biasanya dia itu Kalau disini nih Agak sedikit sember Kalau pakai DB killer gitu Oke Sudah terpasang Kita hanya memastikan Supaya bawat-bawatnya kenceng Betul Nanti disini juga bakalan dipasang Iya Jadi ada Masih ada spare part Pair yang harus dipasang Masih ada Oke udah bisa dinyalain ya om? Bisa Bisa ya Kita bakal Nyalakan Suaranya nggak Berbeda jauh ya pakai DB killer Tapi nggak tahu kalau udah geber ya Kok gini? Laksam control Oh Nih guys lihat kelebihan NMAC Turbo Oh tadi di off-in ya Iya Jadi tadi Traction control nya Masih centang Sekarang kita hilangin Supaya buat Nyobain aja Oke Berhenti Di posisi berhenti Ah iya Wow suaranya bulat banget ya Gokil Suaranya bulat ini nih Yang gue suka nih Kita bakal coba Sport nya pakai shift ya Kita coba lagi Sekali lagi guys Kita coba lagi Sekali lagi guys Nah jadi gitu enak ya Mantap Bulat banget suaranya om ya Ya Makin gahal Bulat Tuh 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 kenal pot baru dari ProSpeed & McTurbo oke mungkin segitu aja kalau kita kali ini Om siap terima kasih sama-sama hasilnya puas banget keren oke segitu aja nanti kita lanjut lagi buat test rate bye bye apa? oh amoy mau ngasih donat ya amoy suka warna apa? warna apa ya